Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mewacanakan revisi Undang-Undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara untuk mengakomodasi penambahan jumlah Kementerian Presiden terpilih Prabowo Subianto. Muzani mengakui Undang-Undang tersebut mengatur maksimal Kementerian berjumlah 34. Meski demikian, belakangan muncul isu Prabowo ingin menambah Kementerian menjadi 40. Ya, mungkin revisi itu Undang-Undang Kementerian Negara dimungkinkan, kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Menurutnya, tantangan dan masalah pemerintah kini jauh lebih kompleks. Bagi Muzani, Undang-Undang Kementerian Negara dirasa kurang fleksibel untuk menjawab berbagai tantangan baru. Muzani bahkan tidak menampik revisi tersebut bisa saja terjadi sebelum Prabowo dilantik menjadi Presiden pada 20 Oktober mendatang. Sehingga, menurut saya, Undang-Undang Kementerian itu bersifat fleksibel, tidak terpaku pada jumlah dan nomenklatur, kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Selain itu, Partai Gerindra juga mewacanakan penggabungan hingga pembubaran lembaga negara agar pemerintahan Prabowo berjalan efisien. Dia menjelaskan pihaknya sedang mempelajari lembaga-lembaga negara yang ada untuk dilakukan penyesuaian sesuai kebutuhan. Ada beberapa lembaga yang mungkin sedang diperkuat, tapi ada beberapa kelembagaan yang sedang dipelajari untuk digabungkan dengan kementerian yang ada, atau dilebur, atau malah dilikuidasi, atau dibubarkan, kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Wakil Ketua MPR ini mencontohkan salah satu lembaga yang sedang dikaji merupakan Dewan Pertimbangan Presiden. Di sisi lain, beberapa waktu lalu, Prabowo menyatakan keinginan untuk membuat Presidensial Club yang anggutannya berisi para mantan Presiden sebelum Prabowo. Meski demikian, sejumlah pihak menganggap Presidensial Club tidak diperlukan karena sudah ada Watim Pres. Terima kasih telah menonton!